Intro Selamat datang di channel Chinjau. Hari ini kita akan membahas kasus mengerikan lainnya. Bagi para orang tua, mimpi buruk yang paling ditakuti adalah membayangkan anak-anak mereka menghadapi bahaya dan kejahatan dunia. Mimpi buruk ini menjadi kenyataan bagi orang tua Christine Silawan. Ketika Christine menghilang dan ditemukan tak bernyawa dalam keadaan mengenaskan. Identitas pelaku sebenarnya masih menjadi bahan perdebatan. Bahkan setelah polisi menangkap seorang tersangka. Saat Fajar menyingsing pada pagi hari tanggal 11 Maret 2019, orang-orang memulai harinya mengerjakan kegiatannya masing-masing. Seorang penduduk desa yang sedang berjalan di kawasan Sitio Mahayahai melihat sesuatu yang aneh di hamparan tanah terpencil. Terkejut dengan apa yang dia temukan, dia segera memanggil orang lain untuk datang. Pemandangan yang terungkap di depan mereka akan menghantui ingatan mereka untuk selamanya. Seorang gadis muda tanpa pakaian dari pinggang ke bawah, berbaring tak bernyawa, wajahnya rusak parah, dengan tengkorak dan matanya terbuka. Penemuan itu membawa gelombang ketakutan di kalangan warga desa saat mereka menyambungkan kejadian pada malam sebelumnya yang mencari anak perempuan tetangga yang hilang. Apakah ini gadis yang sama? Christine Silawan, anak ibu Lourdes yang tidak pulang? Ketika polisi tiba, kerumunan orang telah berkumpul. Setiap orang berusaha untuk melihat pemandangan tragis tersebut. Petugas bekerja untuk membubarkan penonton, menutupi sisa-sisa dengan koran dan spanduk putih untuk melindungi martabat gadis itu dari mata yang ingin mencuri pandang. Di antara mereka, mereka tidak bisa tidak turut bersimpati dengan kecurigaan yang tumbuh di kalangan warga desa. Pakaian yang dikenakan gadis itu sama persis seperti yang dijelaskan ibu Christine. Polisi dan beberapa penduduk desa menuju ke rumah ibu Lourdes yang letaknya sangat dekat dengan tempat mayat itu ditemukan. Setibanya di lokasi kejadian, ibu Lourdes diliputi kesedihan. Di tengah tangisan dan ratapan, dia mengenali tubuh putrinya yang dimutilasi. Meskipun terluka parah, hati seorang ibu mengenal anaknya dan dia tahu itu adalah Christine. Kejahatan yang mengerikan ini mengirimkan gelombang kejut di seluruh Filipina. Siapa Christine Silawan? Bagaimana gadis muda seperti itu bisa mengalami nasib yang begitu kejam? Apa yang menyebabkan tindakan yang tidak dapat diungkapkan ini? Dan mungkin yang paling penting, masyarakat masih mempertanyakan apakah kasus ini benar-benar terselesaikan seperti yang diakui oleh polisi. Christine Lee Silawan lahir pada tanggal 26 Maret 2002 di sebuah desa yang ramai di kota Lapu-Lapu, Cebu. Dia berusia 16 tahun pada saat kejadian tersebut. Sebagai anak kedua, ia memiliki ikatan khusus dengan ibunya. Kakak perempuannya adalah seorang guru sedangkan adik-adiknya berusia 13 dan 14 tahun. Seorang siswa kelas 9 di SMA Nasional Maribago, Christine dikenal sebagai sosok yang ramah dan penuh kegembiraan di antara teman-temannya. Ibu Christine, Lourdes, mengingat bahwa Christine bercita-cita menjadi pramugari dan sering menceritakan impian tersebut dengan adik-adiknya. Christine, seorang Katolik yang taat, tidak pernah melewatkan misa minggu di paroki hati kudus di Barangai Pajaj pada pukul 4 sore. Ia aktif sebagai anggota gereja, bertugas sebagai penagih persembahan. Pada malam 10 Maret 2019, Christine bersiap-siap untuk pergi ke gereja seperti yang selalu dia lakukan setiap minggu, dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Lourdes mengingatkannya untuk langsung pulang ke rumah setelah itu, berharap dia kembali pada jam 7 malam. Christine setuju dengan sikap ceria seperti biasanya dan pergi. Namun, seiring berjalannya waktu dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan Christine, kekhawatiran mulai menggerogoti Lourdes. Tidak seperti biasanya putrinya terlambat tanpa memberitahu dia. Kekhawatiran Lourdes membawanya ke gereja, di mana dia menanyakan keberadaan Christine. Teman Christine, Ryan, memberitahu Lourdes bahwa mereka keluar untuk membeli balut dari penjual terdekat, tetapi berpisah ketika Ryan kembali ke gereja untuk menggunakan toilet. Saat dia kembali, Christine sudah pergi. Penjual balut tidak melihat sesuatu yang aneh atau melihat Christine setelah dia pergi. Ketakutan melanda ibu Lourdes. Dengan bantuan beberapa orang, ia mencari Christine dan mencoba menghubunginya, namun tidak berhasil. Ketika malam semakin larut dan putrinya masih belum ditemukan, Lourdes yang putus asa mendekati polisi untuk melaporkan hilangnya gadis tersebut. Polisi bergabung dalam pencarian, tetapi memutuskan untuk melanjutkan upaya mereka keesokan harinya. Dengan berat hati, ibu Lourdes berusaha meredakan kegelisahannya, kembali ke rumah dengan harapan yang memudar bahwa Christine masih bisa kembali malam itu. Tragisnya, seperti yang kita ketahui sekarang, harapan itu hancur dengan cara yang paling menyayat hati. Penemuan mengerikan tubuh Christine memicu kemarahan luas, menarik perhatian internasional serta kemarahan lokal. Namanya menjadi simbol kekerasan, bahkan mencari informasi tentangnya pun dihindari di Filipina. Masyarakat turun ke jalan, mengibarkan spanduk tinggi-tinggi dan mengatur kegiatan bersepeda untuk memprotes kebrutalan kematiannya. Dengan kecurigaan bahwa Christine telah diserang sebelum pembunuhan, muncul seruan yang gencar untuk menuntut keadilan dan ditawarkan hadiah sebesar 2 juta peso untuk memecahkan kasus ini dan menangkap pelakunya. Sebuah tim khusus dibentuk untuk kasus silawan, di bawah tekanan kuat untuk bertindak cepat karena protes masyarakat. Dengan izin keluarga, otopsi segera dilakukan, menandai langkah pertama dalam penyelidikan. Otopsi memperkirakan waktu kematian Christine sekitar pukul 7 malam pada tanggal 10 Maret, tidak lama setelah ia meninggalkan gereja. Dia telah ditikam sebanyak 27 kali. Sembilan dari luka itu ada di lengannya dan satu di lehernya. Tanda-tanda kekerasan seksual terlihat jelas, mengingat adanya darah di area kemaluannya. Lebih menyedihkan lagi, separuh wajahnya mengalami luka parah hingga ketulang, dan ada kerusakan pada beberapa bagian organ atasnya, termasuk lidah, kerongkongan, sebagian leher, dan telinga kanannya diambil dengan cara yang mengerikan. Beberapa orang berspekulasi bahwa, karena jenazahnya ditinggalkan di ladang, mungkin saja telah dimakan oleh hewan liar. Namun teori ini ditanggapi dengan keraguan. Karena hewan tersebut tidak mungkin membatasi makanannya pada wajah dan leher tanpa menandai seluruh tubuhnya. Detail yang aneh ini membuat beberapa orang percaya bahwa pembunuh dengan sengaja merusak wajah gadis muda tersebut, mungkin untuk menghambat proses identifikasi. Di tengah nasib yang mengerikan, polisi sudah mengenal seorang pria yang mampu melakukan tindakan mengerikan tersebut. Tak lama sebelumnya, seorang pria setempat bernama Jonas Martel Bueno telah dihukum karena membunuh seorang petani dan merusak wajah korban. Diduga untuk menyembunyikan identitas korban. Jonas merasa kebingungan ketika tiba-tiba ditangkap lagi, mengira hari-harinya dalam tahanan sudah berakhir. Dia sangat terkejut saat dituduh terlibat dalam kematian seorang gadis yang katanya tidak pernah ia lihat, dengar, atau temui. Setelah penyelidikan menyeluruh, polisi memutuskan bahwa Jonas bukanlah pelaku yang mereka cari dan kemudian dia dibebaskan. Setelah tersangka awal dibebaskan, polisi menggandakan upaya mereka untuk mengumpulkan setiap bukti yang dapat menjelaskan momen terakhir Christine. Terobosan mereka datang dengan penemuan rekaman CCTV yang memperlihatkan Christine berjalan bersama seorang pria pada malam yang diyakini sebagai waktu pembunuhan. Sudut kamera hanya menangkap bagian belakang mereka sehingga identitas laki-laki tersebut tidak jelas dan polisi tidak mendapatkan gambaran yang lengkap. Meskipun identitas laki-laki tersebut tidak diketahui, rekaman tersebut memberikan petunjuk penting. Christine terlihat berjalan di sampingnya tanpa ada tanda-tanda kegelisahan atau paksaan, menunjukkan keakraban yang nyaman di antara keduanya. Detail ini membuat penyelidik mengemukakan teori bahwa orang yang bersamanya kemungkinan adalah seseorang yang dipercayainya, tetapi juga mungkin memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan ekstrim. Polisi menyelidiki media sosial Christine untuk mencari petunjuk, khususnya Facebook Messenger, mengidentifikasi dua percakapan yang bisa membawa mereka kepada pelaku. Salah satunya adalah dengan seseorang bernama CJ Dias, yang sepertinya baru saja menjalin hubungan romantis, dan yang lainnya adalah dengan John, mantan pacarnya. Investigasi mulai mengarah pada John. National Bureau of Investigation menemukan bahwa John dan Christine telah berkencan selama hampir setahun sebelum hubungan itu berakhir beberapa hari sebelum pembunuhan. NBI berpendapat bahwa Christine mungkin yang memulai putus karena tertarik pada orang lain. Ini, menurut mereka, mendorong John yang patah hati membuat akun CJ Dias untuk bertemu dan membalas dendam pada Christine. Keluarga John marah dengan tuduhan tidak berdasar dari NBI. Ibunya mengecam kecurigaan yang diberikan pada putranya, mengatakan bahwa itu mungkin karena iming-iming hadiah 2 juta peso. Ibu John menjelaskan keberadaan John pada tanggal 10 Maret, membersihkan kamar di pagi hari, bermain basket dengan teman-teman hingga sore hari, dan pulang ke rumah tepat sebelum pukul 7 untuk makan malam dan tidur. Sebuah jadwal yang didukung oleh teman-teman basket John. Saudara laki-laki John menambahkan pendapatnya, mengatakan bahwa ia tidak mengenal Christine dengan baik, tetapi mengakui hubungan singkat antara dia dan John. Dia menjelaskan bahwa hubungan mereka hanya berlangsung selama 5 hari pada bulan Juni 2018. Setelah itu, John berpindah ke orang lain. Mengingat sejarah hubungan singkat John, saudaranya merasa sangat tidak mungkin bahwa John akan menyimpan dendam cukup kuat untuk membalas dendam beberapa bulan kemudian. Waktu hubungan yang disajikan oleh polisi berbeda dari yang diberikan oleh saudara John. Meski begitu, polisi tetap teguh dengan tuduhan mereka, bahkan menyatakan bahwa pakaian yang mirip dengan yang terlihat di rekaman CCTV dan telepon retak yang diklaim rusak saat bertengkar dengan Christine adalah bukti kesalahan John. Pada usia 16 tahun, John secara serius dianggap sebagai pembunuh dan opini publik menentangnya. Spekulasi berkembang dan melibatkan teman-teman John sebagai rekan kejahatan setelah wali kota Pas Razada menyatakan bahwa kemungkinan kejahatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Meskipun begitu, banyak orang masih meragukan kesalahan John. Mengapa Christine berjalan begitu tenang dengan John jika dia menyadari telah dipermainkan oleh mantan kekasihnya? Kekuatan bukti yang mengarah pada John dipertanyakan, terutama oleh perwakilan hukumnya, yang menentang penahanan hanya berdasarkan bukti tidak langsung. Sebagai respons, NBI menyebutkan pengakuan yang diperoleh dari John ketika dalam tahanan. Namun dicatat bahwa pengakuan ini diberikan sebelum seorang pengacara hadir, sehingga meragukan keabsahannya. Terutama, mengingat John masih di bawah umur dan ada potensi adanya tekanan dari pihak berwenang, John tetap menjadi tersangka utama dalam pembunuhan Christine Silawan. Polisi melakukan tes untuk menilai kemampuan John dalam memahami benar dan salah karena usianya. Dalam perkembangan yang menarik perhatian, John lulus penilaian yang diberikan oleh Department of Social Welfare and Development 7 menunjukkan bahwa dia memiliki pengertian yang baik tentang realitas. Hasil tes tersebut digunakan menentang anak tersebut. DSWD 7 menyimpulkan bahwa jika dia memang pembunuh Christine, dia sepenuhnya menyadari tindakannya. Kantor polisi daerah setempat mendukung klaim ini menyatakan bahwa John berada dalam kondisi pikiran yang sehat ketika dia diduga memikat, menyerang, menusuk, dan memutilasi tubuh Christine. Bahkan sebelum tim pembela John dibentuk, tiga pengacara telah maju sebagai jaksa. Polisi setempat mengatakan dia punya keterampilan teknis yang diperlukan sambil mencoba mencari tahu apakah ada orang lain yang terlibat di antara teman-teman John. Kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan anak di bawah umur melakukan kejahatan seberat yang dilakukan oleh orang dewasa. Bukanlah hal yang tidak masuk akal untuk menaruh kecurigaan terhadap John. Namun, yang patut diperhatikan di sini adalah bahwa penyelidik, sepertinya secara rutin, membuat pernyataan media, mengklaim bahwa mereka telah memecahkan kasus dan menangkap pembunuh. Menunjukkan bahwa kasus itu mendekati penyelesaian. Namun, argumen mereka sebagian besar didasarkan pada pengakuan John yang tidak diawasi, hubungannya dengan korban, dan skenario berspekulasi. Saat John yang berusia 17 tahun menghadapi pemeriksaan sosial dan hukum, muncul figur baru yang mengubah jalannya kasus. Renato Payupan Lennes, yang sudah berada di bawah pengawasan polisi atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal dan obat-obatan terlarang, ditahan pada 9 April atas dugaan membawa senjata api kaliber 45. Selama penahanannya, dia membuat pengakuan mengejutkan di luar pandangan publik yang membuat polisi dan para pengikut kasusnya terkejut. Pada konferensi pers tanggal 11 April, Kepala Kepolisian Filipina memperkenalkan pria tersebut kepada wartawan. Di sana, Renato dengan jelas menyatakan bahwa dialah yang telah membunuh Christine Silawan. Secara alami, muncul pertanyaan tentang hubungannya dengan gadis itu, dan Renato siap menceritakan keseluruhan cerita dari awal. Renato, meski berusia 43 tahun, dan ayah dari 5 anak, mencari hubungan dengan gadis yang jauh lebih muda. Ingat Facebook akun CJ Dias yang disebutkan sebelumnya? Renato mengaku bahwa dia menggunakan akun itu untuk berpura-pura menjadi anak laki-laki berusia 16 tahun untuk memikat gadis remaja. Mengira bahwa dia sebaya, Christine bersemangat untuk bertemu dengannya, tetapi Renato terus memberikan alasan untuk menghindari pertemuan. Ketika hari tragis semakin dekat, Renato mempertimbangkan untuk bertemu dengan Christine. Dia meyakinkan dirinya bahwa karena mereka sudah saling chattingan untuk beberapa waktu, Christine mungkin tidak akan menolaknya. Maka dia memutuskan untuk bertemu dengannya setelah ibadah di gereja, dengan berani memilih untuk menunggu di dekat tempat ibadahnya. Ketika Christine menyadari bahwa CJ Dias sebenarnya adalah seorang pria paruh baya, bukan remaja seperti yang dia harapkan, tentu saja dia terkejut. Dia segera ingin pergi, tetapi Renato bersikeras, memaksa untuk mengantarnya pulang. Karena tidak ada cara untuk mencegahnya, Christine dengan Enggan setuju untuk berjalan bersamanya. Saat berjalan, Renato tiba-tiba bertanya pada Christine apakah dia ingin melakukan hubungan intim dengannya. Rasa jijik yang dirasakan Christine cukup membuatnya menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa dia akan menelpon John untuk menjemputnya. Penolakan dan rasa cemburu membuat pria tua itu kesal dan wajahnya terlihat marah ketika dia menyeret Christine ke lapangan kosong. Dia menikamnya dengan gunting yang dia bawa dan merusak wajahnya dengan gunting itu. Para wartawan bingung dan bertanya mengapa dia tiba-tiba mengaku. Renato mengatakan bahwa dia merasa kasihan kepada John yang tidak bersalah menanggung tuduhan dan orang-orang yang dicintainya dijauhi oleh publik. Dia tidak tahan melihat anak muda itu dihukum atas kejahatan yang tidak dia lakukan. Dia juga menyebutkan bahwa mengaku adalah cara untuk menenangkan hatinya sendiri. Renato mengatakan bahwa dia adalah orang dalam rekaman tersebut, tetapi perbandingan gambar dengan jelas menunjukkan perbedaan dalam postur dan penampilan antara keduanya. Renato mengakui mencabik kulit Christine dengan gunting. Namun, analisis forensik mengungkapkan bahwa bahan kimia asam mungkin digunakan untuk merusak tubuhnya. Otopsi menunjukkan bahwa Christine telah diserang dan pakaian bawahnya hilang. Jika Christine memang diseret dan ditikam di lapangan, mengapa tidak ada yang mendengar apapun? Lapangan Sitio Mahayahai sangat dekat dengan rumah penduduk di dekatnya. Saat itu belum terlalu larut malam, jadi bagaimana Renato bisa menyeret seorang gadis, menikamnya, dan menghabiskan waktu untuk memutilasi wajahnya tanpa ada saksi atau siapapun yang mendengar. Ini adalah skenario yang membingungkan. Tidak lama setelah itu, Renato menyatakan diri tidak bersalah, seolah-olah mencabut pengakuan sebelumnya. Penyelidikan terhenti ketika Renato ditemukan tewas di selnya pada 24 Mei 2019. Dilaporkan bahwa dia telah menerima ancaman dari Paman Silawan, yang juga tahanan di penjara yang sama. Para tahanan lain melaporkan bahwa Renato tampak depresi sebelum kematiannya dan telah membuat sebuah tali untuk digunakan dalam mengakhiri hidupnya sendiri. Polisi sejak itu menyatakan kasus Christine Silawan ditutup. Pertanyaan yang belum terjawab terus mengganggu masyarakat. Ibu Lourdes masih menyimpan kecurigaan yang mencekam bahwa pembunuh putrinya masih berkeliaran. Hidup tanpa mendapat hukuman. Seseorang bertanya-tanya apakah polisi telah melakukan segala yang mereka bisa atau apakah mereka terlalu cepat menutup kasus. Kasus Christine Silawan layak mendapatkan keadilan, namun tampaknya kasus tersebut diselesaikan dengan tergesa-gesa dan terlalu cepat dilupakan. Itu saja untuk kasus hari ini. Terima kasih sudah menonton, berikan pendapat kalian di kolom komentar dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton,